Satu hal yang ingin saya ingatkan kembali Beberapa waktu yang lalu Novel Basudan Sempat mengeluarkan cuitan Yang sangat kontroversial Dan menurut saya sangat tidak layak Dilakukan oleh seorang penyidik senior di KPK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Salam sejahtera untuk kita semuanya Saudara-saudaraku Sebangsa dan listana air Dimanapun yang berada Dua hari ini Nama Novel Basudan Trending Topic di Twitter Termasuk trending yang cukup lama Karena berlangsung lebih dari 24 jam Saya kira Sebagian besar tahulah ya Mengapa Novel Basudan Trending Topic di Twitter Ya ini terkait dengan Kemungkinannya ia akan dipecat Dari jabatannya sebagai penyidik di KPK Karena Kabarnya tidak lolos Tes uji wawasan kebangsaan Tes ini diadakan oleh pimpinan KPK Di dalam rangka menyaring Pegawai KPK yang lolos untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau ASN hari ini Tentu saja ini sangat mengejutkan Kalau pegawai-pegawai yang lain yang kabarnya Jumlahnya mencapai 70 orang lebih Yang tidak lolos Karena kita belum paham ABCD-nya reputasinya seperti apa Mungkin agak susah kita bahas Tetapi kalau Novel Basudan yang dikatakan sebagai penyidik senior Mantan Atau berangkat dari Anggota kepolisian Sampai tidak lolos Di dalam tes wawasan kebangsaan ini Tentu saja ini adalah Sesuatu yang sangat mengejutkan Sangat mengejutkan dan sangat tidak layak Bagaimana mungkin orang yang tidak lolos tes Wawasan kebangsaannya bisa menjadi polisi Bisa menjadi penyidik senior di KPK Dan kabarnya tes wawasan kebangsaan ini adalah Terkait bagaimana calon ASN di KPK ini Mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi Memiliki rasa binika tunggalika yang tinggi Terbebas dari virus katronisasi Terbebas dari virus radikalisme dan seterusnya Oke artinya apa Kita percayalah ya terhadap reputasi para penguji di KPK ini Tentu saja bahwa Hasil tes ini bukanlah main-main Pasti ada dasar-dasar yang sangat kuat Nah di luar itu saya ingin mengatakan Bahwa Sepenuhnya saya sepakat Dengan Keputusan Khususnya yang mengenai novel pastudan Tidak lolos Di dalam uji kebangsaan ini Satu hal yang ingin saya ingatkan kembali Beberapa waktu yang lalu Novel pastudan Sempat mengeluarkan cuitan yang sangat kontroversial Dan menurut saya sangat tidak layak Dilakukan oleh seorang penyidik senior di KPK Yakni terkait dengan Tanggapannya Cuitannya Pada saat Ustadz Maher Atulaybi Meninggal dunia Dalam tahanan Aparat hukum Dia mengatakan Dalam cuitannya itu yang Menyudutkan polisi Yang nabrak polisi Ngerecokin polisi Dengan mengatakan bahwa Polisi Keterlaluan Dengan menahan Maher Atulaybi Kemudian dia Menumpangi kalimatnya Dengan Nada provokasi Menyebut Bahwa Ustadz Maher ini adalah Ustadz Sehingga kemudian Berbahaya Nah ini kan provokasi yang luar biasa Yang dilakukan oleh Aparat negara Aparat penegah hukum KPK Terhadap aparat penegah hukum Yang lain di kepolisian Dari sini menurut saya Memang sangat Sangat wajar Sangat wajar Kalau novel Basudan Tidak lulus dalam Uji wawasan Kebangsaan Karena apa? Karena novel Basudan Terbukti Sangat tidak profesional Di dalam Lakukan pekerjaannya Mencampuri urusan Institusi yang lain Yang bukan Menangnya Dan ini Tidak boleh dilakukan oleh Sesama aparat penegah hukum Di negara ini Ini dilakukan oleh Sesama penegah hukum Berbeda institusi Maka sungguh Sangat destruktif Dan sangat tidak bisa Dimengerti Karena Apa yang disampaikan ini Sangat destruktif Merecoki Mengganggu Aparat yang lain Dalam konteks hukum Dengan statement yang Berbau politis Ini tidak boleh Karena dia bukan politis Ini senada Dengan Apa yang disampaikan oleh Fadlison Yang mengatakan bahwa Polisi kurang Gawian Polisi Tidak benar Polisi Ngawur Ketika menahan Munarman Kemarin Penangkapan Munarman Adalah Kasus Dan konteknya Hukum Mestinya Pembelaan Terhadap Munarman Dilakukan Pada jalur hukum Yang disediakan Pada saat Persidangan Ada saksi Dan sebagainya Proses hukum Ditanggapin dengan Proses politik Oleh Fadlison Ini juga sangat Tidak profesional Karena Fadlison adalah Wakil rakyat Bagian dari Institusi negara ini Yang mestinya Tidak boleh Menjustice Menuduh Polisi Sebagai Pihak yang Ngawur Pihak yang Kurang kerjaan Ini karena ngawur Kalau memang Fadlison ingin Membela Munarman Sampaikan nanti Melalui Sedang Sedang Pengadilan Baik oleh Dia sendiri Kalau dia punya Bukti Ataupun oleh Orang lain Dengan fakta Dan bukti Yang dimilikinya Ini baru profesional Nah mestinya Kalau Fadlison Mau profesional Dia mengatakan Bahwa kita harus Hormati kepolisian Mudah-mudahan Apa yang dilakukan Polisi Tepat Berdasarkan fakta Dan bukti Yang ada Dan kalau misalkan Ada fakta Dan bukti yang lain Maka Maka politi juga Harus bisa Menerimanya Sebagai sebuah Konsekuensi Profesionalitas Di bidang hukum Kan begitu Jangan kemudian Keputusan hukum Proses hukum Ditabrak dengan Statement Politik Ini kan Tidak nyambung Nah Sekali lagi Saya Mengucapkan Selamat Terima kasih Mudah-mudahan Momentis Uji Kebangsaan Yang dilakukan Oleh KPK ini Akan membawa Angin sekar Angin baru Bagi KPK Untuk membersihkan Orang-orang Yang terbapar Virus-virus Pemahaman-pemahaman Yang merusak NKRI Dan mudah-mudahan Pegawai-pegawai baru Di KPK ke depan Adalah Orang-orang yang Integritasnya Terhadap bangsa Dan negara Cinta tanah airnya Terhadap bangsa Dan negara Adalah orang-orang Yang tidak Diranggukan lagi Terima kasih Maju terus KPK Mudah-mudahan Semakin baik Semakin profesional Dalam menegakkan Hukum Tidak pandang bulu Terima kasih Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga mati Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!